Marques menegaskan bahwa ini seperti bukan motorku, ini seperti bukan RC yang aku kenal, ini bukan seperti sebuah senjata yang biasa aku gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro, ketemu mana dengan IWB Kang Masta, jadi hari ini pagi ini WB akan mencoba untuk menganalisa tentang jalannya balapan Lemong anti MotoGP, dan kita tahu bahwa saat ini bisa kita lihat bahwa Honda sangat suffering, Honda sangat kesulitan, ini beda banget dibandingkan dengan Aprilia ataupun dengan Ducati, termasuk juga pastinya Yamaha khusus spesial untuk Fabio Quartararo, karena kalau pembalap lainnya Yamaha lain memang suffering, tapi spesial untuk Quartararo luar biasa. Nah Cak, jadi pertama Cak, kita akan coba membahas dari sisi Mark Marques dulu, karena ini suatu hal yang sangat extraordinary dari kacamata pribadi IWB, sebab dari kacamata pribadi Honda ternyata masih belum mendapatkan balance terbaiknya, jadi harapan mereka bahwa RC 23V bisa lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya, Nah justru kayak buah si Malakama Cak, IWB melihat dengan perubahan total dari sasisnya, engine-nya, karakternya, ini membuat feel dari Marques ini berubah total. Marques menegaskan bahwa ini seperti bukan motorku, ini seperti bukan RC yang aku kenal, ini bukan seperti sebuah senjata yang biasa aku gunakan. Dikeluhkan Mark Marques setelah mencoba beberapa kali ya, dari Portimo, kemudian saat ini di Lemong, dan kita tahu bahwa Marques memang suffering, totally suffering. Marques sendiri menggaras bawahi bahwa karakter dari generasi terbaru ini sangat berbeda. Marques sudah memberikan pernyataan ke semua media secara detail, bahwa ternyata apa yang dilakukan oleh Honda menjadi senjata makan tuan. Karena kenapa? Mereka terlalu fokus pada traksi belakang yang dikeluhkan oleh Paul Espargaro. Sampai tahu kan, di tahun sebelumnya Paul selalu menegaskan bahwa kelemahan dari RC-213V adalah traksi belakang, traksi belakang, dan traksi belakang. Dia mengkomparasikan, dia membandingkan dengan KTM RC-16 yang dia kenal itu memang dia bisa melakukan braking sangat dekat dengan benar belakang. Sementara karakter Marques itu tidak begitu. Marques dia lebih fokus pada kekuatan ban depannya. Dan dia juga masuk tikungannya, bisa sangat agresif, dan sekarang tidak bisa. Ini dikonfirmasi Marques, bahwa saat ini karakter RC yang dirubah, ban belakangnya sekarang ini lebih traction, tapi ternyata mengorbankan dari traksi depan. Jadi front end-nya itu rasanya berubah. Ini Semen harus tahu ya, front end itu ini Cak ya, karena pasti Semen bertanya, Cak EWP front end itu apa sih? Front end itu Cak, itu adalah feel riding atau feel traksi ya. Feel traksi, feel yang dirasakan di bagian depan. Jadi front end itu ya kayak semacam, gimana ya kalau saya menaik motor ya, kestabilan motor itu kan terasa dari front end-nya. Jadi di bagian depannya ini, apakah dia traksinya lemah atau dia besar itu bisa dirasakan dengan feeling. Jadi kalau Semen bertanya, front end itu demikian. Dan ini yang dikeluhkan oleh Marques saat ini, front end dari RC ini sangat lemah. Jadi Marques mengatakan ketika dia mencoba untuk nge-push, pada saat dia menggedor, pada saat dia melakukan upaya untuk mengejar rider di depannya, top rider di depannya, hasilnya adalah dia selalu crash atau dia selalu melakukan kesalahan. Ini tidak didapati oleh Marques di jaman dulu, di mana Marques bisa membelokkan Cak. Nah ini EWP berikan gambar ke Semen ya, jadi biar Semen tahu ini di depan EWP ini saat ini ada M1 yang lama ya. Jadi gini Cak, problem yang dikeluhkan oleh Honda jaman dulu ya, jaman dulu sebenarnya problemnya itu yang dikeluhkan dari Polis Pargaro, pemasukan Polis Pargaro dan juga beberapa pembalap Honda yang kesulitan, jadi dia traksi ban ininya kurang. Jadi dia merasa dengan kurangnya traksi, pada saat motor keluar tikungan, dia merasa, mereka merasa ya, bahwa motor tidak bisa keluar dengan cepat. Karena traksinya nggak ada. Nah ternyata saat ini yang generasi terbaru ya, Honda merubah. Kekuatan traksinya dipindah ke belakang, tapi yang depan ini berkurang. Dengan berkurangnya traksi depan, maka agility. Nah kalau Semen bertanya, Cak EWP agility kok apa? Agility itu adalah kelincahan Cak. Kelincahan pada saat Semen bermanuver. Jadi gini, kalau Semen, nih kalau pembalap itu kan dia kadang-kadang belok kanan langsung belok kiri. Ini namanya kelincahan. Jadi agility, agile atau lincah. Agility atau kelincahan. Jadi begitu Cak, pada saat pembalap masuk ke kanan, tiba-tiba dia harus merubah posisi ke kiri, itulah yang disebut sebagai agility. Jadi kalau motor bisa langsung set ke kiri, langsung set gitu, nurut, itu berarti agility-nya bagus. Dan ini yang dikeluhkan oleh Marques, saat ini RC23V ini agility-nya tidak serincah zaman dulu. Dan dia merasa, untuk M, sorry M1 lagi ini, jadi megang M1, gara-gara M1 nih. Dan untuk RC23V terbaru, itu kelemahannya adalah traksi band depan dan ini berpengaruh pada kelincahan pada saat melibas track yang sempit. Jadi Marques menegaskan, RC saat ini hanya cocok untuk sirkuit yang luas, sirkuit yang panjang, sirkuit yang lebar, seperti hatar, lusil contohnya. Tapi tidak untuk sirkuit yang pendek, sempit, tidak cocok. Jadi dia merasa bahwa agility dari RC sekarang ini dikorbankan. Karena kenapa? Yaitu tadi, traksi depannya kurang. Artinya kalau gimana ya, kalau motor ya, zaman merasa di bagian depannya sini kurang traksi, buat belok sini-sini kan pasti akan tidak pede. Dan ketika zaman push itu motor, ternyata langsung crash kayak gitu. Jadi itu yang dilakukan atau dirasakan, sorry, oleh Mark Marques. Dan ini IBB sudah terjemahkan buat zaman semuanya, apa yang dikatakan Marques secara real, jadi zaman bisa menyimpulkan. Seperti apa sih keluhan dari Marques? Berikut ketama ke Marques pasca kualifikasi lemong, yang juga sebenarnya banyak ditolong oleh Fabio Quattararo. Tapi ini saling menguntungkan, cak ya. Fabio merasa bahwa better yang bisa merasa ke depan itu Marques dibandingkan dengan pembalap Ducati. Jadi dia memang sengaja untuk menghalangi pasukan Ducati supaya tidak mendominasi di depan, sehingga Marques ditolong dia. Dibantu supaya dia bisa masuk ke kualifikasi 2. Jadi gitu cak ya, informasi demikian cak. Jadi memang cukup unik. Ini kata dari Mark Marques pasca kualifikasi dan dia memang menyatakan, secara realistis tidak mungkin dia bisa masuk podium. Ini kata Mark Marques. Semakin jelas dan lebih mudah untuk mengakui bahwa kami tidak memiliki kecepatan untuk menyebut podium. Pada awalnya sulit dan kamu tidak mau mengakuinya, tetapi pada akhirnya kamu harus mengakuinya. Karena setiap kali kamu mencoba untuk nge-push, mencoba mendekati para pembalap top, di saat itulah potensi crash atau melakukan kesalahan terbuka. Kamu akan kesulitan karena dianggap overriding. Dan hari ini jujur, prediksiku pada saat race, kami hanya bisa finish di peringkat ke 5, 6, atau 7. Jika pada kondisi normal. Jika balapan tidak begitu bagus, artinya start kurang sempurna, kami bisa saja hanya finish di peringkat 9, ataupun 10. Dan tentu saja itu tidak mengejutkan kami. Memang benar, itu bukan posisi yang aku suka. Tapi kita masih harus bekerja keras. Sejak kami tiba di Eropa, dengan track pendek, kecil, dan sepit, kami sedikit kesulitan. Para track model ini, kamu harus berbelok dengan cepat, dan banyak menggunakan akselerasi. Contohnya, ketika kami di Qatar, Mandalika, ataupun Malaysia. Tetapi ketika pada track yang sempit, belokan yang sangat pendek, maka feelnya berbeda. Di sini kami perlu mengerem dengan keras, dan berbelok dalam waktu yang singkat. Di situlah kami kesulitan. Aku masih mencoba untuk memahami bagaimana memecahkan masalah ini. Dan seperti yang kalian tahu, di pagi hari aku punya kecepatan. Tapi di sore hari, saat free practice 4, feelingku berubah. Aku mencoba di putaran kedua untuk membalap sendirian. Mencoba menemukan cara berkendara dalam kondisi seperti itu. Tetapi, aku tidak mendapatkan feeling, dan bahkan sempat crash. Kemudian di kualifikasi, aku kembali tersingkir. Ini kata Mark Marquez, Cak. Jadi seperti semacam kayak keputus asaan ya, kalau kita lihat ini. Ya itulah, itu adalah fakta bahwa ternyata tidak serta-merta dengan revolusi Honda ini. Bagus buat Mark Marquez. Mungkin bagus buat rider lain, tapi Mark Marquez sepertinya tidak terlalu cocok dengan RC yang terbaru ini. Dan dari informasi Marquez, dia masih mencari settingan-settingan terbaiknya. Supaya secara front endnya ya, secara feeling front end itu bisa kembali. Saat ini dia tidak merasakan feeling yang bagus di depan. Sehingga pada saat masuk tikungan, dia lambat. Itu yang dikatakan oleh Mark Marquez. Nah, sementara ini, kalau saya mempertahankan ke EWB. Cak EWB, kira-kira bagaimana dengan nanti hari ini Lemongs? Cak, kalau sampai nanya mengenai Lemongs, jangan lihat dari kualifikasi. Tapi jujur, Cak, kita harus memperhatikan dari race pace pada saat simulasi free practice keempat. Free practice keempat ini biasanya para pembalap melakukan simulasi race sesungguhnya. Seperti apa nanti? Dan dia membandingkan. Mereka membandingkan menggunakan ban-ban yang sudah disediakan. Dari komposisinya yang di Lemongs ini, kalau kita lihat data, memang rata-rata pembalap menggunakan tipe medium ataupun soft. Jadi entah yang depannya yang medium, belakangnya soft, atau mungkin dibalik yang depannya soft, belakang medium. Jadi tidak ada yang menggunakan hard, memang dari kondisi untuk aspalnya sendiri tidak terlalu panas banget, Cak. Dan juga tidak terlalu dingin, sehingga rata-rata pembalap memilih menggunakan ban tipe medium. Tapi juga ada yang menggunakan tipe soft. Nah, sebagai informasi, ternyata Honda juga suffering pada kondisi aspal yang cenderung panas, sehingga traksinya langsung hilang, Cak. Jadi traksinya itu drop, sehingga McMarcus mengatakan bahwa diberharap nanti di saat race, semoga saja hari ini sedikit hujan, kata McMarcus. Jadi kalau kita melihat dari sana, udahlah kita singkirkan Honda dulu, tapi kita lihat siapa potensi nanti yang akan menang. Dan kalau dari kacamata pribadi, sepertinya Fabio Quartararo akan menjadi pembalap yang berpotensi, juara di Lemong. Nah, ini dia, Cak. Dasar kita kenapa cukup percaya diri IBB bahwa nanti, sepertinya pada kondisi normal, Fabio Quartararo bisa saja akan menjadi juara di Lemong. Kita perhatikan dari sini, pada free practice keempat, ini adalah dasar kita, karena rata-rata pada free practice keempat ini, para pembalap melakukan yang namanya simulasi race. Dan kita perhatikan di sini, Fabio ternyata menggunakan ban dengan komposisi sleek medium, sementara belakangnya soft. Ini dry ya, dry race ya, kita nyebutnya dry, karena kemarin kondisinya juga sangat terang, jadi kondisi cuaca yang cerah sekali. Dan kita perhatikan di sini, pada run pertama, kita bisa lihat bahwa Quartararo menggunakan ban medium, depan sementara belakang soft. Dan kita perhatikan di sini, dia ternyata rata-rata bisa menorehkan waktu 1 menit 31, yang terbaik. Namun kemudian pada run kedua, kita perhatikan ternyata Fabio melakukan perubahan komposisi ban, di mana untuk depannya menggunakan ban soft atau lunak, sementara belakang tetap soft. Dan di sini kita lihat ternyata kecepatan Fabio luar biasa, yakni bisa menorehkan waktu 1 menit 31, 4, 4, 4 detik ya, triple 4 ya maksudnya. Dan ini sudah cukup bagi dia, untuk menjadi pembalap terkencang pada free practice keempat. Sementara kedua, kita perhatikan di sini Alex Srin, yang juga luar biasa. Alex ini akan kehilangan GASIK RR tahun depan, tapi ternyata secara semangat, dan bahkan Alex Srin mengatakan, dia ingin memastikan, dia ingin membuktikan kepada Suzuki, bahwa pilihan Suzuki untuk mundur dari MotoGP adalah salah. Oleh karena itulah, Alex Srin menunjukkan bahwa dia cukup kencang. Di sini kita perhatikan Alex Srin menggunakan ban, dengan kompon soft depan belakang medium, ini cukup menarik karena berbeda dibandingkan dengan Fabio Quartararo, dan ternyata DOI bisa menorehkan waktu beberapa kali di 1 menit 31 detik sekian. Nah, kita perhatikan di sini. Kemudian pada run kedua, baru Alex Srin menggunakan tipe yang sama, ban-nya lunak depan belakang, dan kita lihat di sini, Srin bisa menorehkan waktu terbaik 1 menit 31, 4, 5, 4 detik, dan ini sudah cukup bagi dia untuk menjadi pembalap terkencang kedua. Ini artinya apa? Secara potensi, secara kecepatan, pembalap Suzuki ini sangat baik di Lemong. Kemudian yang ketiga, kita lihat Bagnaia. Nah, ini Peko ini juga berbahaya menurut di BB. Bagnaia bisa menorehkan waktu terbaik 1 menit 31, 7, 0, 8 detik, dan samanya harus ingat, speed terbaik ini, atau lap time terbaik ini, justru ditorehkan dengan menggunakan ban medium-medium. Ini luar biasa, Cak. Bukan lunak loh. Karena kenapa? Medium ini biasanya less traction dibandingkan dengan tipe lunak. Dan jika dia bisa menorehkan waktu terbaik menggunakan tipe ban medium ini, berarti Bagnaia, pada kondisi normal race, seharusnya dia bisa lebih durable dibandingkan dengan Fabio. Dan keempat adalah Alex Pargaro Aprilia, dan yang ini juga luar biasa, walaupun Alex, kalau kita perhatikan secara jeli, memang secara race pace, sepertinya bukan lawan dari Fabio. Ya, kita perhatikan di sini ya. Ini adalah kecepatan rata-rata, pada saat simulasi race, dengan speed di lap time, angka sekitar 1 menit 32. Rata-rata demikian, beberapa kali sih menorehkan 1 menit 31, cuma secara porsi ini, ternyata lap time-nya nggak lebih baik dibandingkan dengan Fabio, ataupun Bagnaia, termasuk juga Alex Rins. Ini hanyalah gambaran buat sampaikan semuanya, bahwa simulasi race ini juga menunjukkan, bahwa ternyata, dari pandangan pribadi WB, dari analisa, dan juga dari pengamatan, sepertinya Mark Marquez bakal sangat kesulitan dan suffering. Marquez, dipastikan, hanya menorehkan waktu terbaik 1 menit 32.026 detik. Ini menggunakan tipe medium depan dan belakang soft. Ini artinya apa? Secara kecepatan sekali lagi, pembalap HRC ini memang tidak memiliki pace. Ini menjadi PR luar biasa bagi pembalap HRC. Ini benar-benar pukulan keras, karena kenapa? Kita tahu bahwa Mark Marquez biasanya lemong tidak terlalu parah, tapi ini parah banget. Dan ini adalah bukti otentik yang tidak bisa dibantah, bahwa secara data, memang potensi Honda untuk menang, ataupun masuk medium di lemong akan sangat kecil. Nah, gitu Kang Mas ya, informasi buat semen semuanya. Dan insya Allah hari ini mungkin IWB nggak bisa langsung memberikan, apa ya, maksudnya nggak bisa langsung update, sebab IWB harus ke Jawa Timur, nanti malam ya, nanti sore, mudik, dan besok baru sampai ke sana, nunggang bis, baru pertama nih IWB jajah naik bis, double decker, dari harapan jaya. Jadi kita nanti berarti mantau dari jauh saja lah, semoga saja, nanti IWB bisa mantau dari handphone, sehingga bisa memberikan semacam update buat semen semuanya. Karena, kalau nggak melihat langsung race itu rasanya, aduh nggak afdol, jadi kita harus nonton, tambahan Cak Aprilia, jadi ini Alex Spargaro rada keselama Aprilia kayaknya. Update dari Alex Spargaro, bahwa dia ternyata kan sampai sedetik ini, belum diperpanjang kontraknya, dan Alex menegaskan bahwa dia tidak bisa menunggu lama, jadi semacam kayak, apa ya, geretakan ya buat Aprilia, jika memang dia ingin memperpanjang Alex, segera, kalau nggak dia bisa saja mencari tim lain, itu yang dikatakan Alex Spargaro. Jadi ini sangat menarik sekali. Ya, jadi ini akan menjadi sebuah tontonan yang menarik, karena tahun depan kan banyak sekali perombakan atau perubahan dari line up untuk pembalap. Dan Vinyales juga masih belum jelas, termasuk juga RNF juga sudah WP share kesamaan semuanya. Kalau untuk yang Suzuki, pas kalau Suzuki kita tutup langsung ya, karena Suzuki official tidak akan lagi di MotoGP, namun yang menarik adalah Dorna. ternyata memutuskan bahwa, oh bukan memutuskan, mengatakan bahwa di minggu depan mereka akan bertemu dengan Hamamatsu ya Suzuki langsung, jadi mereka akan diskusi secara face to face, mereka akan mendengarkan keluarnya seperti apa, dan juga Dorna belum memutuskan. Apakah nanti sepeninggalnya Suzuki, mereka akan menambah dari pabrikan yang lain, atau justru mereka hanya menambah satelit tim, masih belum diputuskan, nanti tergantung dari kondisi, dan sampe coba tebak di bawah kira-kira siapa yang ingin menang, apakah Peko? Ya ini kalau dikira-kira pribadi ya, apakah Peko, Jack Miller, Zohan Zarko juga jangan ditutup potensinya, karena Zarko ini lemong punya ya, jadi kandang sendiri, Perancis, dan juga Rins juga kita nggak boleh tutup, kalau Alex Espargaro kayaknya masih belum sih ya, dari kata apa, dari analisa pribadi sih, sepertinya itu, antara Peko, Fabio, Jack Miller, Zarko, atau Rins, gitu aja, jadi banyak banget sih potensinya, oke, jadi mengenai Kang Mas ya, informasi Wan Banaran, semoga mencerahkan, dan IWB akan selalu berusaha untuk memberikan update, mengenai MotoGP, dan kalau sampe ada pertanyaan tentang MotoGP, saya mencurahkan di sini, Insya Allah IWB akan jawab, karena apapun itu, sesuatu hal yang berkenan dengan MotoGP itu, selalu menarik untuk kita bahas, bener nggak, IWB juga sangat suka dengan MotoGP, jadi kita uprek-uprek, kita uprek-uprek, dan next kita akan bahas mengenai, ini pertanyaan teman-teman ya, jadi follower Wan Banaran bertanya, Cak IWB kalau ada pembalap crash itu bagaimana, terus hukumnya gimana, terus biayanya berapa, kalau crash kayak gitu, wah itu menarik, nanti kita akan bahas, biaya jika pembalap crash, itu akan menjadi sebuah tontonan menarik untuk kita bahas, next kita akan bahas menang itu, dan seperti biasa pula, kalau sampe suka video ini, jolali sampe like, share, dan subscribe, jolali sampe sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting, jangan pernah ditinggalkan Cak, jangan pernah ditinggalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sekadus,